Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, students who are registered in TBIA, Bu In Imam Bonjol Padang, semester genap, tahun akademik 2020-2021. Selamat datang di kelas online untuk Mata Kuliah Intermediate Reading Skill. Mata kuliah ini diajarkan di semester kedua untuk mahasiswa angkatan tahun 2020. Karena ini meeting pertama, nama saya adalah Syahid Sandi Sukandi. You can call me Mr. Syahid. Ini kita akan share terlebih dahulu silabus dari Mata Kuliah English Intermediate Reading Skill. Ini silabus. Oke. Oke. Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah? Sudah. Oke. Nah, ini PowerPoint untuk silabus Mata Kuliah. Bisa Inggris, Intermediate Reading Skill. Oke. Sekarang pertama kita lihat ini. Ini Mata Kuliahnya bernama Intermediate Reading Skill. Jadi kita nanti selama 16 pertemuan di semester genap ini akan membahas tentang skill dari membaca di level intermediate. Berarti mahasiswa nanti akan banyak membaca. Kita mungkin Zoom cukup 40 menit di Zoom, tapi nanti you membacanya di rumah. Dan ketika kita Zoom lagi boleh diskusi dan boleh juga online diskusi secara tertulis nanti di WordPress. Dosennya saya, 2SKS dan genap. Nah ini meeting pertama. Meeting pertama topiknya adalah Introduction to Intermediate Reading Skills. Jadi baru pengenalan. Dan fokusnya nanti membahas silabus. Oke. Silabus Intermediate Reading Skills. Ini kita mulai terlebih dahulu dengan membahas nah ini, bobot penilaian. Nah, mahasiswa pasti tentunya bertanya-tanya bagaimana sih teknis perkuliahan dengan Mr. Syed. Karena mungkin kalian baru pertama kali bertemu dengan saya secara online. Saya sebenarnya warawiri juga sih di kampus. Kalau ada yang tampang-tampang kayak saya ini, berarti itu Mr. Syed. Nah, bobot penilaian. yang pertama dilihat adalah kehadiran atau online attendance. Online attendance ini, ini biasanya saya di akhir perkulian akan saya share link absensi ke Google Form di bagian chatting message nanti. Kalian klik di sana, lalu akan di forward ke Google Form. silahkan diisi nama dan beberapa pertanyaan di situ untuk bukti kehadiran. Kemudian yang kedua, ujian tengah semester. Ini bobotnya 20%, kehadiran 20%. Yang ketiga, ujian akhir semester, bobotnya 25%. Kempat, tugas mandiri atau assignments, bobotnya 35%. Jadi total menjadi 100%. Bagaimana dengan kehadiran? Misalnya, kalau misalnya kalian ada anggota keluarga yang sakit, atau kalian sakit, yang intinya adalah tetap komunikasikan kepada saya kenapa nggak hadir. Dan minimal tetap absensi kehadiran diisi. Yang kedua, UTS dan UAS, ini biasanya waktu saya kasih seminggu jadwalnya, karena mengingat dan menimbang kondisi dan keadaan masing-masing mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang di Padang, bahkan ada yang konon kabarnya mencari sinyal sampai ke atas bukit, atau sampai ke batas kota. Jadi, mempertimbangkan hal tersebut, maka perkulian online kita tidak harus saklek jam 11. Boleh diundur sedikit, tergantung dengan situasi dan kondisi. Kita lanjut. Nah, ini silabus. Topic permitting. Apakah bisa dilihat di sana tulisannya? Mepet-mepet atau gimana? Bisa. Bisa ya? Oke. Minggu pertama, ini kita sekarang introduction to intermediate reading skills. Minggu kedua, kita akan fokus ke academic reading. Jadi, pembelajar reading di sini berbeda dengan belajar skill reading di SMA atau di SMP. Di tingkat mahasiswa, kalian akan belajar bagaimana membaca secara akademik. Berarti membaca secara akademik itu pelajaran reading skill kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa membaca buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah yang akan bermanfaat untuk kalian nanti ketika kalian menulis skripsi. Jadi, kita arahnya ke sana ya. Meskipun sekarang kalian baru semester 2, tapi nanti di semester 8 akan wajib menulis skripsi. dan salah satu skill-nya adalah reading. Nah, yang ketiga, academic reading fact and details part 2. Terus, ada claim. Ini meeting ke 5, 6, 7. Ini kita grup 1, 2, 3. Lalu, meeting ke 8, kita UTS berkaitan dengan claim ini, academic reading. Kita akan belajar apa itu definition, claim, fact, and details. Lalu, meeting ke 9, kita masuk kelas reading text 2. Ini kita belajar mengenal apa itu fakta. Jadi, nanti UTS belajar apa itu teori, apa itu fakta. Jadi, soal ujiannya tidak lagi berupa ABC. Kalau reading, biasanya kan di tovel berupa ABC. Kalau di sini, tidak. Yang ke 10, 11, 12. Ini independent reading text 2. Ini nanti diberikan ke grup 1, 2, 3. Membaca secara independen di rumah. Lalu, kita nanti kumpul di Zoom. UTS sampaikan apa maksud dan makna teks tersebut. Yang ke 13, kita masuk teori tentang details. Apa itu details? Keterangan pendukung. Ini akan saya berikan teks ketiga. Lalu, kita online discussion. Grup 1, 2, 3. Dan terakhir, meeting ke 17, hujan akhir semester. Jadi, selama 16 meeting ini, independent reading ada teks 1, 2, dan 3. Kelas reading ada kelas reading 1, 2, dan 3. Jadi, ini karena kita reading, maka lebih banyak kita prosesnya adalah secara online dan berkaitan dengan academic reading. Jadi, tidak membaca seperti membaca koran. Kemudian, kita lihat berikutnya. Untuk UTS dan UAS, mahasiswa melaksanakan UTS secara online. Jadi, kita nanti UTS online. Kemudian, absensi diambil on time melalui Google Forms. Waktu pelaksanaan UTS atau UAS selama satu minggu. Lewat dari waktu ini, mahasiswa dianggap tidak adil dan nilai UTS atau UAS menjadi nol. Kecuali kalau ada kendala, please let me know. Kalau tidak ada bisa teman yang dihubungi, boleh. Coba saja cara, berbagai cara. Pinjem HP teman atau tetangga atau siapa, agar sampai kesalah informasinya. Kita lanjut. Sumber materi pembelajaran. Ini reading text 1, reading text 2, reading text 3. Ini dari tulisan saya sendiri. Kenapa? Karena lebih memudahkan dosen menjelaskan struktur dari tulisan kepada mahasiswa. Karena style dari tulisan orang Indonesia dengan style orang native speaker cukup berbeda. Kemudian, nanti ini akan saya kirim kepada mahasiswa pada waktu pelaksanaan perkulian online. Selanjutnya, ini berkaitan dengan sumber materi pembelajaran independent reading text. Nah, ini. Ini 1, 2, 3. Kita ada satu text yang akan mahasiswa baca di rumah. Judulnya, Lights on a Bridge in the Darkest Night, Words and Character growth in Literary Education. Mungkin pada awalnya kalian agak sedikit, level textnya agak sedikit naik, beda dengan mahasiswa SMA. Kalau SMA mungkin belajar tentang narrative text, poof, macam-macam text. Kalau di sini, kita akan belajar membaca secara akademik. Selanjutnya, ini bacaan berikutnya. Ada kamus, Oxford. Kemudian, main idea supporting details dari Shima Buku, Mayberry dan Kinoshita, serta Venson. Dan kita ambil juga materi dari sini, Washington, Universitas Washington, dan juga dari BBC British Broadcasting. Ini dari Inggris, dan yang ini dari Amerika Serikat. Teknisnya, ini teknis ya, tidak sekaku yang biasa. Mahasiswa memiliki akses ke aplikasi Zoom, Google Classroom, dan alamat email yang masih aktif. Dosen mengirimkan invitation ke Zoom, satu jam sebelum perkuliahan online dimulai. Terus, absensi, saya kirim ke Google Form. Dan mahasiswa ada dononan kelas, lima menit lebih awal di Zoom. Nah, ini yang penting. Aplikasi Zoom digunakan selama 40 menit jam pembelajaran. Mahasiswa akan diberikan tugas mandiri kelompok untuk pelaksanaan perkuliahan di rumah. Jadi kita, kalau tidak bisa bertemu di Zoom, kita bisa bertemu nanti di WA, atau juga diskusi lanjutan hari Sabtu atau hari Minggu. Boleh, silakan. Jadi kalian atur bagaimana teknisnya nanti. Kemudian, UTS, UAS wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, dan dosen melakukan penilaian berdasarkan komponen ini. Jadi, kalau dengan saya kuliah, itu simple. Tidak perlu tegang, kita santai. Tapi materi masuk, dan kalian kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Alright, so that's about the syllabus. Kira-kira ada pertanyaan. Nanti akan saya share ke grup WA selabusnya setelah ini. Oke. Ini saya coba foto dulu ya. Kita foto dulu foto ini. Foto absensi sebentar. Wah, oke. Yang kedua. Ini si Raul lagi semisim ini. Oke, yang kedua. Oh, masih dua cuma. Berarti ada Rozia Wolny. Anyway, di sini ada nggak yang dari luar kota Padang? Maksudnya luar Provinsi Sumatera Barat gitu, yang nggak bisa Bahasa Minang ada nggak? Ada, Sir. Siapa? Raudah. Raudah dari mana? Aceh. Aceh. Oh, wow. Acehnya di mana Raudah? Aceh Selatan. Aceh Selatan. Oke. Aksennya, oh iya, boleh-boleh. Berarti Bahasa Minang nggak ngerti ya? Nggak ngerti? Oke, baik-baik. Soalnya gini, kadang saya suka bercanda pakai Bahasa Minang. Jadi kalau nggak ngerti, Mister, Mister, maaf apa itu maksudnya gitu. Oke. Ada lagi selain Raudah yang ini, yang dari luar Sumatera Barat? Berarti Raudah aja ya? Oke. All right. Rata-rata ini ada yang dari Padang Panjang, ada yang dari Padang, dari Pasaman. Oke. Nggak masalah. Ini supaya lebih mengenal dan lebih jauh aja. Ini saya kirimkan ini ya. ke grup nanti, grup WA. Ininya, absensinya. Oke. 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 Jadi, gue pikir itu saja kelas kita hari ini. Ini saya kirimkan sebentar. Apakah sudah masuk Absensinya Sudah diterima Sudah Silahkan diisi Itu nanti ada beberapa pertanyaan Isinya tentang Nama mahasiswa, tempat tanggal lahir Kemudian Pengalaman waktu kelas online Semester kemarin berarti online ya Iya Berarti belum pernah ke kampus Belum Belum Oke Berarti Oke, nah itu yang mau saya tahu Tulis aja sesuai dengan Apa yang dialami So that's for our class today I'll see you again next time And the class is As close as class And thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you later Bye 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 bye